Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung mengajak pihak ketiga untuk mengelola pembangunan Sijalak Harupat Sport Center Soreang Kabupaten Bandung. Hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk membangun dan menjaga venue olahraga di Sijalak Harupat pasca diunakan gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-19 pada bulan September. Pemerintah Kabupaten Bandung mengajak pihak ketiga untuk mengelola pembangunan dan menjaga venue olahraga di Sijalak Harupat Sport Center Soreang Kabupaten Bandung pasca digunakan gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-19. Hal ini dikatakan Bupati Bandung Dadang M. Naser, seusai memberi bantuan kepada sejumlah petani kopi di Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Senin Siang. Meski sudah memiliki pengelola untuk menjaga venue-venue olahraga di Sijalak Harupat Sport Center, namun Bupati Bandung Dadang M. Naser mengajak pihak ketiga untuk mengelola pembangunan venue olahraga ini. Hal ini dilakukan Bupati Bandung agar venue yang ada di Sijalak Harupat bisa terjaga. Selain itu, diajaknya pihak ketiga untuk mengelola Sijalak Harupat oleh Bupati Bandung, yaitu bertujuan agar venue yang sudah ada bisa digunakan dalam event-event olahraga internasional maupun nasional, seperti pertandingan bola voli, angkat besi, dan sepak bola. Untuk Sijalak Harupat, tentu kami mengajak kepada pihak ketiga yang berminat untuk mengelola Sijalak Harupat sangat terbuka. Kami ingin Sijalak Harupat menjadikan akademi sepak bola, akademi badminton, akademi renang, akademi panahan, akademi menembak, dan dijadikan industri olahraga, menghasilkan atlet-atlet, di situ juga ada pariwisata olahraga. Diharapkan dengan adanya pihak ketiga yang masuk dalam pengelolaan Sijalak Harupat Sport Center, bisa menjaga dan mengelola venue-venue agar tidak terbengkalai, pasca digunakan dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-19 pada bulan September.